Intro Sen Brady tampil dominan dalam laga common event UFC Vegas 43 pada minggu 21 November 2021 dengan mengalahkan Michael Chisa via keputusan angka mutlak Sukses mengalahkan petarung yang berada di ranking 6 peringkat Sen Brady kemungkinan akan naik dalam pembaruan daftar penantang mendatang Dengan sudah menempati urutan ke-14 sebelum berduel dengan Chisa Brady bisa saja merengsek ke peringkat atas Sen Brady sendiri memprediksi bahwa dia akan mendarat di peringkat 10 besar kelas belter pasca kemenangan ini Jika petarung Philadelphia ini benar masuk 10 besar tentu akan ada petarung yang bakal tergeser olehnya Petarung yang mungkin tergeser oleh Sen Brady ini adalah Hamzat Cimaev yang saat ini berada di urutan ke-10 Saada rankingnya berpotensi tergusur Hamzat Cimaev mengambil langkah cepat untuk tetap bisa masuk 10 besar Langkah yang diambil petarung berdarah syihnya ini adalah menyerukan tantangan duel melawan Sen Brady Pernyataan ini diungkapkan Cimaev melalui cuitan tanggapan terhadap unggahan UFC tentang kemenangan Brady di UFC Vegas 43 Aku ingin bertarung dengan orang ini Mari kita bertarung kawan Ungkapnya Hamzat Cimaev dan Sen Brady diketahui mempunyai satu kemiripan Kemiripan itu terlihat pada rekor pertarungan mereka Sejauh ini baik Cimaev maupun Brady sama-sama belum pernah terkalahkan di sepanjang karir mereka di MMA profesional Akan tetapi rekor Sen Brady terlihat lebih mumpuni Petarung berusia 28 tahun ini memiliki catatan pertandingan tanpa kekalahan lebih panjang yakni dalam 15 pertandingan Di lain pihak Hamzat Cimaev baru tidak terkalahkan dalam 10 laga Jika UFC benar-benar akan mempertemukan dua petarung ini di dalam oktagon Pertandingan mereka akan menjadi salah satu pertarungan paling bergensi di kelas welter Karena bakal mempertemukan dua petarung yang belum terkalahkan Pertarungan pasti akan menyenangkan Karena kedua petarung ini tampil mengesankan di UFC dengan gulat dominan mereka Dominasi mereka tentu akan diuji jika mereka berhadapan satu sama lain Kemungkinan pertarungan sangat tipis Keduanya memiliki prospek tingkat tinggi di UFC dan diperkirakan memiliki masa depan yang sangat cerah UFC biasanya enggan memesan dua petarung yang sedang naik daun satu sama lain dan ini bisa menjadi hambatan besar Meskipun demikian, itu tidak sepuluhnya tidak realistis karena kedua pria tersebut mencari ujian keras dalam pertandingan UFC berikutnya Shane Brady berharap untuk bertarung melawan pemenang Belal Muhammad dan Stephen Thompson di bulan Desember Hamzat Cimaev berharap untuk bertarung Yah, siapapun yang memiliki nomor di sebelah nama mereka Pertarung asal Sweden itu telah menjelaskan bahwa dia ingin melawan siapapun dalam perjalanannya untuk memperbolehkan gelar Dalam konversi pers, usai UFC Vegas 43 Brady malah berniat untuk melawan pemenang dari pertarungan Belal Muhammad dan Stephen Thompson yang mentas pada 18 Desember mendatang Pertarungan kelas welter lainnya yang sangat penting akan menjadi bagian dari acara akhir tahun UFC Beberapa orang yang mengetahui informasi tentang rencana UFC mengkonfirmasi bahwa pertarungan antara Stephen Thompson dan Belal Muhammad sedang ditargetkan untuk acara UFC pada pertengahan Desember yang akan berlangsung di Apex Las Vegas Thompson akan berusaha untuk kembali ke jalurnya setelah dua kemenangan beruntunnya terhenti pada bulan Juli Wonderboy menghadapi Gilbert Burns di UFC 264 dan kalah melalui keputusan mutlak dari juri, mantan penantang gelar kelas 1 70 pun ini meraih kemenangan keputusan atas Vicente Luque dan Gevnel sebelum pertandingan terakhirnya Sedangkan Belal Muhammad memiliki catatan tidak terkalahkan dalam enam penampilan terakhirnya yang mencakup lima kemenangan dan melakukan takasi satu di UFC 242 Petarung berjuluk Remember the Name ini akan membuat penampilan keempatnya tahun ini dan akan berusaha membangun kemenangan terbesar dalam karirnya setelah kesuksesannya menaklukkan Demian Maya di acara UFC 263 pada Juni lalu Belal membuat penampilan pertamanya di main event melawan Neon Edwards pada bulan Maret pertandingan yang berakhir dengan tidak ada kontes setelah matal Belal Muhammad ditusuk secara tidak sengaja sebelumnya Hamzat juga pernah mengajak Belal untuk bertarung Namun tampaknya Bors meski melakukan hal yang lebih untuk memancing pertarungan tingkat atas agar mau bertarung dengannya Berita selanjutnya datang dari Rafael dos Anjos yang yakin memiliki jawaban untuk gaya pertarungan Islam Makachev setelah kemenangan terakhir Islam atas The Hangman Mantan juara kelas ringan UFC itu percaya bahwa Dan Hooker membuat kesalahan mendasar selama pertarungannya dengan Makachev di UFC 267 RDA sedikit mengulas tentang pertandingan tersebut Ketika dia melawan Islam Makachev, dia tidak tampil sepenuhnya Dia telah berperang sebulan sebelumnya dan aku cedera dan dia melakukan perlawanan Ketika dia menjatuhkan Hooker, semua orang yang tahu tentang memerangi manusia dan Hooker adalah orangnya Rafael dos Anjos mengkritik kurangnya keterampilan Jujutsu dan Hooker di UFC 267 Dimana ia kalah lewat penyerahan oleh Makachev Rafael dos Anjos percaya bahwa keterampilan superiornya di bidang ini akan memungkinkan untuk menang atas Makachev RDA sendiri adalah pemegang sabuk hitam dalam Jujutsu Brazil Dia memiliki 4 kemenangan penyerahan di UFC Dengan satu penghargaan submission of the night melawan Terry E. Tim Rafael dos Anjos dijadwalkan menghadapi Islam Makachev di UFC 267 Namun harus absen karena cedera Manteng juara itu harus menjalani operasi lutut Rafael dos Anjos mempertanyakan Islam Makachev sebagai pesaing utama RDA pertama kali mempertanyakan Apakah Islam Makachev adalah pesaing utama dalam sebuah tweet pada bulan April lalu Dia menanggapi seorang penggemar yang menyarankan Makachev mungkin menjadi pesaing utama RDA untuk bertarung Islam Makachev menanggapi dengan mengatakan dia akan menghancurkan RDA Gaya Makachev mencerminkan gaya Habib Nurmagomedov Baik Habib dan Makachev menggunakan gaya gulat bertekanan tinggi yang membuat lawan mereka kewalahan Seperti halnya Habib, begitu pula Makachev menjatuhkan lawan Dia akan menahan lawan di sana Keduanya dilatih oleh ahli tempur Rusia Abdul Manaf Nurmagomedov RDA juga sedikit menyentil Islam Makachev Dalam sebuah tweet, RDA mengatakan bahwa Makachev memiliki pria lain yang membayar tagihannya Ini adalah sindiran terhadap Islam yang secara kasar menyeratkan bahwa Makachev selalu hidup dalam bayang-bayang Habib Nurmagomedov Gaya pertarungan Makachev kemungkinan akan diuji bila dihadapkan dengan kemampuan BJJ dari dos Anjos Tidak ada jadwal pertarungan antar kedua pertarung saat ini Pertarungan mereka telah dimundur dua kali Yang pertama adalah pada UFC 254 Mereka diidolkan bertarung hingga dos Anjos terjangkit COVID-19 dan harus mundur Dan kini sulit rasanya mengharapkan mereka akan bertemu di dalam oktagon Islam telah jauh melampui RDA dari segi peringkat Islam juga sedang berfokus mencari lawan yang berada di peringkat 5 besar Ia sadar bahwa ia tak mungkin lagi berlama-lama menunggu titel shot RDA yang kini menepati ranking 6 penantang gelar tak akan membantu banyak bagi Islam Makachev Nah sekian kabar yang dapat gua sampaikan Terima kasih telah menyaksikan video radar petarung Stay tuned Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax